Realisasikan pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan inspiratruktur pun diupayakan agar sejalan dengan kapasitas SDM di wilayah IKN. Dan berikut akan kita simak laporan reporter Aisy Gunadi dan juru kamera Aziz Fauzi dari kawasan IKN Nusantara. Selamat sore pemirsa pembangunan Ibu Kota Nusantara. IKN Nusantara tentunya juga membutuhkan kerjasama dan juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dimana masyarakat turut ikut mengawal dan juga mengawasi realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Khususnya masyarakat yang bermukim di kawasan IKN Nusantara. Dan pemirsa tempat saya melaporkan sekarang merupakan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dimana disini juga terdapat masyarakat yang bermukim. Dan saat ini telah hadir bersama saya salah satu tokoh masyarakat di wilayah Sepaku. Bapak Hasanuddin selaku ketua lembaga adat pasir kecamatan Sepaku. Selamat sore Bapak Hasanuddin. Selamat sore. Iya Pak, sebagai salah satu masyarakat yang bermukim di kawasan IKN ini, sejauh ini yang Bapak lihat progres dari pembangunan IKN ini seperti apa Pak? Ya, untuk progres pembangunan IKN, kalau saya melihat, karena memang juga saya tinggal di sini, itu ada berapa proyek yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi dari Menteri PUPR. Itu ada namanya jalan lingkaran. Itu lingkaran satu, lingkaran dua, segmen satu, segmen dua. Itu jalan penghubung untuk pengangkutan material untuk pembangunan-pembangunan yang ada di dalam IKN. Itu yang pertama. Yang kedua juga sudah ada mulai juga dari PT, Wika dan Adikarya, itu sudah membangun tower atau modulan tempat penampungan tenaga kerja yang akan direcanakan nantinya untuk menampung tenaga kerja yang sudah mendapat sertifikat untuk bersama-sama membangun di dalam kawasan IKN. Kurang lebih direcanakan akan menampung tenaga kerja itu untuk tahap awal itu sekitar Rp40.000. Kalau saya tidak salah, informasi seperti itu. Kemudian juga ada juga dari PT, Wika juga, itu segmen empat. Juga dia sudah membangun jalan-jalan infrastruktur juga untuk mendukung kegiatan pembangunan di dalam kawasan IKN. Baik Bapak, berarti sudah cukup banyak progres pembangunan IKN mulai dari infrastruktur hingga tempat penampungan pekerja ya Pak ya. Lalu sebagai masyarakat di sini, bagaimana kira-kira Bapak merasakan dampak dari pembangunan IKN ini Pak? Baik Mbak Usi, dampak dari pembangunan IKN, ya apa yang dirasakan oleh masyarakat? Memang sekarang untuk dampak pembangunan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang sekitar areal Ibu Kota Negara atau IKN yang dulunya pembangunan Wisma-Wisma itu belum ada ketika itu sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur, masyarakat pada membangun Wisma-Wisma untuk penampung tenaga-tenaga kerja di Ibu Kota Negara. Kemudian juga yang kami rasakan saat ini banyak juga pembangunan-pembangunan sepertinya Indomaret dulunya sebelum ditetapkan IKN Indomaret belum ada. Untuk saat ini Indomaret sudah mulai bermunculan, itulah salah satu yang kami rasakan dampak juga. Kalau kita juga untuk peningkatan penjualan sembako dulu kita rasakan begitu kurang peminatnya. Nah, untuk saat ini bagi masyarakat yang betul-betul yang ada kegiatan untuk pembangunan apakah itu mereka jualan sembako, mereka juga warung makan, itu kelihatannya memang peningkatan pendapatan masyarakat itu luar biasa. Baik Pak, berarti ada dampak positif yang diberikan dari pembangunan IKN ini ya Pak ya. Lalu, dengan kata lain berarti berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat juga ya Pak? Ya, yang jelas dampak positifnya ya itu tadi ketika ada pembangunan di IKN, kami masyarakat khususnya warga kecepatan sepaku merasa dampaknya apa itu masalah peningkatan ekonomi ketika itu yang diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa ibu kota negara ditetapkan di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara di Kamelantan Timur. Baik Pak, lalu yang saat ini menjadi hal yang krusial yaitu mengenai pembebasan lahan Pak. Harapan dari masyarakat di kecamatan sepaku ini yang sekiranya akan nantinya direalisasikan oleh pemerintah pusat seperti apa Pak terkait pembebasan lahan ini Pak? Ya, yang kami harapan kepada pemerintah untuk pembebasan lahan betul-betul mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang notabene masyarakat yang tinggal di sini khususnya masyarakat lokal dan masyarakat terimigrasi yang mana lahan mereka yang nantinya kena kawasan KIPP kami berharap ada ganti untung atau ganti adilnya seadil-adilnya jangan sampai merugikan masyarakat sehingga itu merasa masyarakat tidak merasa kecewa dengan adanya pembangunan IKN mudah-mudahan pemerintah mendengar suara masyarakat yang betul-betul yang terkena dampak kawasan inti pusat pemerintahan yang saat ini harapan masyarakat untuk ganti tanam tumbuh mereka permungkinan mereka, rumah mereka, kebun mereka betul-betul seadil-adilnya ganti ruginya oleh pemerintah pusat baik Pak, lalu keberadaan IKN ini kan merupakan pembangunan yang orientasinya Indonesia sentris di 3 tahun pemerintahan Jokowi lalu harapan Bapak seperti apa selaku salah satu tokoh masyarakat di sini yang mewakilkan seluruh masyarakat kecamatan Sepaku dengan adanya pembangunan IKN ini ya harapan kami dari pemerintah pusat betul-betul memihak kepada masyarakat lokal di bidang pekerjaan atau di bidang lain, pelatihan mungkin di bidang usaha UKM juga kami berharap masyarakat-masyarakat lokal betul-betul dilibatkan sehingga tidak akan terjadi nantinya dampak sosial yang tidak kita inginkan ya pemirsa telah kita dengar tadi harapan dari tokoh masyarakat dari wilayah kecamatan Sepaku dan kita harap semoga pemerintah dapat mengakomodir harapan dari masyarakat Sepaku ini demikian informasi yang dapat kami laporkan dari kawasan IKN Nusantara Aisy Gunadi beserta dengan Juru Kamera Aziz Fauzi melaporkan Terima kasih rekan Aisy Gunadi atas laporan Anda